Hai hai, balik lagi di Simsalabim Sama Tata kembali di Speed Build Sims 4 Kali ini aku bikin dua rumah dalam satu lot Yang pertama adalah rumah untuk Seorang fotografer handal Dan yang kedua adalah rumah untuk Sepasang nenek kakek gitu Atau satu orang nenek atau satu orang kakek Jadi memang style nya berbeda Satu rumah dengan yang lainnya Terutama karena rumah yang Rumah nenek itu atau rumah orang tua Itu lebih tradisional Dibanding yang rumah fotografer Gitu Ini aku bikin di dunia Yang datang bersama Expansion Pack Discovery University Yaitu Brichester Jadi style nya rada-rada London England-England gitu ya terinspirasinya Dan Aku bikin di salah satu lot Yang bagiannya itu ada di Sebelah kanan layar Itu 20x 20 atau 20x15 gitu Jadi emang tanahnya super-super sempit Sengaja aku pilih yang ini Karena aku pengen bikin Seakan-akan rumahnya itu emang dempetan banget gitu Seperti rumah-rumah yang kalian lihat di sekeliling Lo tersebut Kayak yang kalian lihat di sebelah kira atau sebelah kanan layar sekarang Dan aku terinspirasi dari salah satu request yang bilang dia pengen banget Dibikinin rumah untuk kakek-kakek atau nenek-nenek Nah ini adalah rumah yang pas Karena aku bikinnya Sesuai dengan style kakek-kakek dan nenek-nenek Biasanya ya gitu ya Rumahnya tradisional Gak terlalu modern Dan Ya homey cozy gitu Dan Untuk yang Fotografer sendiri Di rumahnya nanti akan aku bikin studio Jadi memang kalau misalnya kalian punya Game pack Moschino Kan kalian bisa Berprofesi menjadi fotografer Nah itu kalian bisa Apa ya Menggunakan rumah ini menjadi Tempat untuk Kalian berkarir juga gitu Karena ada studio fotonya sendiri Dan Aku ngebayangin Untuk yang di Tempat fotografer ini Adalah seorang single sim Mungkin atau couple Yang kerjanya fotografer Dan mereka tuh Merenovasi apartemen ini Menjadi lebih modern Rangkanya masih sama Seperti rumah yang sebelah gitu ya Rumah si nenek Tapi dalamnya tuh memang mereka sudah rombak Jadi sangat-sangat modern gitu Dan Aku ada rencananya nih Untuk minggu depan Kan kayaknya udah Harusnya udah masuk Minggu yang bertemakan sesuatu gitu ya Kalau misalnya 2 minggu lalu Kan aku bikin base game week Nah minggu depan nih Aku kepikiran Tiba-tiba Aku pengen Bikin My renovation week Jadi Aku kan sekarang tinggal di rumah Yang masih terbilang Baru ya Aku tinggalin Dan Tadinya tuh rumah ini kosong banget Dan sekarang udah mulai Sedikit demi sedikit Ada Bentuknya gitu ya Tapi ini belum sesuai Dengan apa yang aku Impikan gitu Mungkin Aku minggu depan bisa bikin Rumahku yang sekarang tuh Bentuknya gimana Sekalian room tour Mungkin ya bisa Dan untuk next videonya Aku bakal renovasi Rumah ini Yang sesuai dengan imajinasi aku Walaupun mungkin kurang realistis Karena budgetnya Tapi aku pengen bikin Gimana sih Kalau misalnya aku punya unlimited budget Buat ngerenovasi apartemen aku Atau Rumahku sekarang Aku mau bikin kayak gimana Gimana menurut kalian Menarik gak Antara itu Atau Mungkin aku bisa bikin Community lot week Jadi Kalian mungkin bisa vote di bawah Bisa kalian Kasih tau Pendapat kalian Gimana Antara aku bikin My renovation week Atau my apartment week Atau Community lot week Jadi Aku butuh bantuan kalian Untuk menentukan Kita minggu depan Mau Apa nih temanya Terima kasih banyak sebelumnya Oke Dan apa kabar nih kalian semua Semoga dalam keadaan sehat Selalu Bahagia selalu Dan selalu Di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Hari ini Di Jerman ya Sedang Terjadi Perubahan cuaca Yang cukup signifikan Jadi hari Sabtu lalu itu Hujan Salju Deras banget Terus Salju nya juga lumayan tebel Betul berarti Kalau misalnya sampai saljuan Kan berarti Harus Apa ya Suhunya tuh harus Di bawah titik beku Air kan Berarti Di bawah 9 derajat Nah hari ini Menurut ramalan cuaca Suhunya bisa sampai 16 derajat Kalau misalnya kalian ngebayangin ya Itu mungkin Kenaikannya lebih dari Ya 15 atau 16 derajat Gitu Dalam waktu 2 hari aja Jadi aku Nge-record ini sekarang Hari Senin Sangat-sangat Drastis Dan Pancarobahnya Bener-bener ekstrim Jadi ini Semacam Global warming At its finest Jadi Berasa banget Sekarang makin aneh Cuacanya Makin gak bisa diprediksi Dan Hari Sabtu sih Semaranya seneng ya Karena salju Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi Hari Seninnya Tiba-tiba 16 derajat Sebenarnya seneng juga Tapi Tetap aja Jadi Kepikiran gitu Nanti Beberapa tahun ke depan Cuaca bakal kayak gimana Karena sekarang aja Drastisnya udah Kayak gini gitu Ya semoga Makin membaik lah ya Kan sekarang banyak Gerakan-gerakan Yang peduli lingkungan Gitu ya Dan Semoga ini semua bisa membantu Dalam Mengatasi masalah Lingkungan ini Gitu Karena kayaknya udah lumayan ekstrim Dan Udah mungkin lumayan urgent Untuk kita Beraksi Gitu Biar Tempat tinggal kita Yaitu bumi kita tersinta ini Yang cuma ada satu ini Tidak rusak Total Gitu Guys Tadi Intermezzo ya Untuk membuka Voice over kita kali ini Dan sekarang Kalau kalian lihat Kita udah masuk Ke rumah Yang Lebih klasik Ini rumah kakek-kakek Dan nenek-nenek Disini aku banyak pake Cats and dogs Apa sih tuh Yang Expansion pack Bertemakan petani-petani Yaitulah Mungkin kalian juga tahu Tiba-tiba ngeblank Dan juga aku Banyak pake Dari high school years Gitu Kebetulan mereka Antara satu dan lainnya Berkesinambungan Stylenya Dan parenthood juga Karena banyak Bentuk-bentuk Furniture yang klasik Gitu ya Jadi Biar terasa Lebih homey Dan Di bagian bawah Itu ada ruang tamu Ada dapur Dan ada ruang makan Nah untuk Eh ada Kamar mandi juga Di bawah Dan untuk Rantai dua itu Ada Kamar tidurnya Dua Dan satu toilet juga Nah Untuk rumah kakek Dan nenek ini Ada satu kamar Yang aku Style Atau aku Design Rada-rada childish Gitu Rada-rada kekanak-kanakan Karena aku ngebayangin Mungkin Cucunya sering Nginap disini Tadinya itu Kamar anaknya Terus mereka Nggak pernah renovasi Mereka biarkan gitu aja Dan sekarang Mereka punya cucu Jadi cucunya bisa Nginap disitu Dan Jadi dia punya Ruangan sendiri Nah itu adalah Background story Dari Couple ini Yang tinggal disini Ya Atau seorang diri Juga nggak masalah sih Jadi Kalau misalnya Kalian punya sim Yang sekiranya cocok Untuk tinggal di Tempat ini Kalian bisa download Di galerai sim Sempat aku Username-nya ada Di description box Jadi kalian tinggal download Dan taruh di game kalian Dan Aku ngebayanginnya Kakek-kakek Nenek-nenek Yang tinggal disini Sangat-sangat hangat Sangat-sangat lovely Ada yang suka merajut Neneknya mungkin suka Masak juga Kakenya suka mancing Jadi bener-bener tipikal Kegiatan kakek-kakek Dan nenek-nenek Mungkin mereka tadinya Tinggal di Rumah yang lebih besar Tapi karena sekarang Mereka tinggal berdua Akhirnya mereka Pindah ke Rumah yang lebih kecil Gitu Dan Ukurannya pas lah Untuk kakek-kakek Dan nenek-nenek Seperti itu Dan Ini adalah Salah satu fun fact ya Bahwa Kalau misalnya kalian mikir Kakek-kakek sama nenek-nenek Masa sih tinggal di rumah Yang ada tangganya Dan nggak ada liftnya Gitu Itu emang Banyak terjadi disini Jadi aku sering banget Ngeliat kakek-kakek Dan nenek-nenek Yang tinggalnya itu Di lantai 3 Di lantai 2 Atau bahkan di lantai 4 Jadi Entah kenapa ya Kakek-kakek dan nenek-nenek Disini At least yang aku lihat Di sekitarku gitu ya Mereka tuh fit-fit banget Bahkan Umur mungkin 70 Atau 60 Itu mereka masih Melakukan aktivitas yang Lumayan berat ya Maksudnya Olahraga Atau Bahkan Sepedahan yang jauh Dulu aku pernah punya Bapak kos Dia tuh Waktu aku tinggal disana Umurnya mungkin Sekitar 50-an Karena dia udah mau pensiun Jadi Hampir 60 kali ya Dan dia masih Triathlon Triathlon kan Sepedahan Berenang Dan maraton Atau lari Dia masih kuat Tiap tahun Untuk ikut Triathlon Dan Jarak Yang Dikit-dikit aja deh Yang Setiap hari dia lakuin Atau sering dia lakuin Jadi Dulu rumahku ke kota Di bagian tengah Gitu ya Itu tuh Sekitar 8 km Itu Dia tempu Dengan menggunakan Sepedah Kalau misalnya Dia mau belanja Di tengah kota Jadi Bener-bener Fit banget Bahkan dia punya adik Juga kayak gitu Jadi dia sering olahraga Sama adiknya Sering traveling bareng Pokoknya Menikmati hari tuanya Dan aku Pengen banget Jadi kayak gitu Jadi udah tua Tapi tetep ada tenaganya Biar bisa tetep menikmati Apa yang Allah ciptakan Entah traveling Atau Ya banyak lah aktivitas Yang bahkan Bisa kita lakuin Kalau misalnya kita sehat Walaupun biar Sampai tua nanti Insya Allah ya Dan Ya jadi Pemandangan bahwa Kakek-kakek Atau nenek-nenek Yang tinggal di rumah yang tinggal Lumayan lumrah disini Hanya sekedar Meninformasikan Gitu ya Atau berbagi Sharing Pengetahuan yang Atau pengamatan yang Aku dapat disini Gitu setelah Berapa tahun sih Aku Ya 11 tahun Tinggal merantau disini Dan Untuk Kita balik lagi Ke Bangunannya Seperti kalian lihat Sekarang kita masuk ke lantai 2 Ini adalah kamar tidur utama Nanti aku bikin Walking closet disini Terus aku Kasih juga disini Beberapa tempat Untuk duduk Ada Papan catur juga Mungkin mereka suka Mencatur Sebenernya buat Mengisi ruangan aja sih Karena ruang tidurnya Lumayan besar Gitu ya Aduh Kesel 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 ke udara sendiri Kalau misalnya Kalian merasa Ini terlalu Penuh Kalian tentu saja Bisa melakukan Apa yang kalian ingin Lakukan dengan Bangunanku Bisa di Delay aja Mungkin beberapa Bangkunya Dan lain sebagainya Banyak juga nih Yang nanya sama aku Tentang masalah Laptop Yang sering aku gunakan Atau PC yang aku gunakan Untuk main The Sims 4 Jadi Kalau misalnya Kalian bingung nih Sebenernya apa sih Minimal Spek yang dibutuhkan Untuk main The Sims Sebenernya di Origin Atau di Steam Ada spesifikasi Khususnya Mereka ngelis Semacam Kriteria minimum Sebaiknya Laptop atau PC Kamu punya Biar main The Sims Lebih lancar Kalau aku sendiri Sekarang pakai PC Kalau misalnya Kalian nanya Speknya gimana Aku sebenernya Kurang tahu Karena ini aku beli Yang udah jadi gitu loh Ini memang PC Rakitan Tapi aku beli bekas Jadi aku beli Udah jadi aja Pokoknya Tapi dulu Aku sebelum pakai PC Itu aku pakai Laptop Macbook Pro 2018 Kalau misalnya Kalian mau cari ya Spesifikasinya apa aja Dan itu Harus di Kasih trik sedikit Biar mainnya lancar Jadi Aku biasanya Selalu aktifin Mode Laptop Jadi di setting Di game kamu Ada Di bagian grafik Ada tulisan Laptop mode Terus kalian bisa Kasih checklist disitu Dan itu Biar Grafiknya tuh Nggak terlalu berat Untuk laptop kalian Dan itu Permainannya jadi Mulus banget Tapi Untuk efek Kayak cahaya-cahaya Yang masuk lewat jendela Itu sayangnya Tidak bisa Terjadi Kalau misalnya Pakai Laptop mode Jadi Ada yang harus Disacrifice lah ya Kalau misalnya Pakai laptop mode Jadi Mungkin kalian bisa Coba itu Biar gamenya Nggak nge-lag Dan Kalau untuk merek Dan PC yang Aku Anjurkan Untuk main The Sims Itu sebenarnya Kalau dari merek Nggak begitu ngaruh Kalian cari aja Yang spesifikasinya Sesuai dengan Yang dibutuhkan Oleh game The Sims 4 ini Gitu Aku sendiri bukan Orang yang ngerti banget Soal komputer Jadi mungkin kalian bisa Research lebih lanjut Dengan Pokoknya patokannya Itu yang ada di Origin atau Steam Tulisannya Kalian scroll aja Kalau misalnya Kalian nge-search The Sims 4 Terus kelihatan Game-nya Kalian klik Habis itu Kalian kebawah 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 Nanti tertulis Itu spesifikasi Minimal Yang laptop Atau PC Kalian sebaiknya Punya Biar The Sims Nggak nge-lag Gitu Dan Untuk Downloadnya Lagi-lagi kan Base game sekarang Gratis ya Kalian bisa download Lewat Origin Atau Steam Kalau misalnya Kalian download Selain Origin Selain Origin Atau Steam Atau bahkan gratis Itu kemungkinan besar Game-nya Tidak asli Dan aku Nggak tau ya Aku nggak tau Apakah Kalau game yang Tidak asli itu Memang Lebih rentan Nge-lag Atau gimana Jadi kalian Mesti nge-check Mungkin ada Review-nya Kali ya Jadi Eh itu Jadi harus dicari Tahu dulu Kalian nge-lag Game-nya Karena apa Apakah game-nya Mesti di Insal ulang Atau lain sebagainya Anyway Sekarang kita masuk Ke bagian yang Lebih modern Yaitu adalah Apartemen dari Si fotografer Aku bikin Style-nya Mid-century Disini Aku banyak Pakai warna-warna Earthy tone Coklat Hitam Abu-abu Dengan sedikit Aksen Warna Disini Di ruang tamu Aku pakai warna hijau Untuk sofanya Dan disini Aku kasih Prapen yang Gede Dan super Modern Ini dari Snowyscape Dan Untuk di rumah ini Kamar tidurnya Hanya akan ada Satu Karena yang satu lagi Akan dijadikan Studio Dan Jadi Aku kebayangkan Disini Antara satu Atau dua orang Yang tinggal Karena kamarnya Cuma satu Dan Di bagian bawah Itu Ruangannya Masih sama Dan ruangannya Sama yang Klasik Kayak itu Ada ruang tamu Dan ada Kamar mandi Plus laundry room Ada juga Dapur Plus ruang makan Kalau misalnya Di rumah ini Aku banyak Pakai furniture Dari Snowyscape Get famous Terus abis itu Apa lagi ya Modern Oh Eco lifestyle Jadi itu yang Expansion pack Yang banyak Aku pakai Dan Untuk Apa Apalagi ya Aku tiba-tiba Ngeblink Dan Untuk Pembangunan rumah ini Aku excited banget Karena aku belum pernah Bikin ruangan Atau rumah Untuk fotografer Sebelumnya Jadi aku kan Lagi pengen banget Bikin rumah Untuk setiap profesi Yang ada di Sims 4 Kemarin aku udah bikin Untuk atlet Aku pernah bikin Untuk penulis Untuk penjual bunga Ya Dan sekarang Aku lagi bikin Untuk seorang fotografer Gitu Eh dulu aku pernah nih Bikin untuk seorang fotografer Tapi Gak ada studionya Di dalam rumah Jadi kayak cuman Aku kasih aksesoris Beberapa kamera aja Dan foto-foto Tapi Di rumah ini Aku bener-bener Taruh studio Dan Jadi kalian bisa Melakukan photoshoot Gitu Terus aku kasih Aksesoris yang Aku kira Cocok Untuk ada di rumah ini Dan Ya Seperti itulah Kira-kira Jadi Aku amaze juga sih Ternyata Speed build Untuk dua rumah Komplit ya Itu Aku bisa Voice overnya Cuman 20 menit Gitu Jadi Tadi mau aku pisah nih Sebelah Apa Rumah nenek itu Jadi satu video Dan fotografer Jadi video lainnya Tapi ternyata Speed buildnya Gak terlalu lama Jadi kayaknya aku bisa Menyatukan video ini Gitu Bahkan kemarin Ada yang Sampai request Bikin speed build Durasinya satu bulan Astagfirullahaladzim Itu kayak Sepanjang bulan Ramadhan Ya Sepanjang bulan Jadi Kayaknya Banyak dari kalian Yang Suka Speed build Dengan durasi yang panjang Gitu ya Jadi Ini aku kasih Untuk kalian-kalian Yang suka Durasinya rada panjang 20 menit Kalian mungkin Bisa denger ini Sambil kerja Atau sambil Ngapain Aku biasanya Nonton speed build tuh Pas mau tidur Atau lagi cuci piring Biar ada temennya aja Gitu Karena voice overnya Biasanya ditemenin ngobrol Gitu kan Anyway Sekarang kita udah masuk Di bagian dapurnya Ini aku pake Kitchen dari Dream home decorator Salah satu Kitchen set Yang aku suka Karena modern Dan banyak pilihan Warnanya Dan Disini Konsepnya masih Lebih kayak ke dark Gitu kali ya Karena Kayak kompor Wastafelnya gitu Aku banyak pake Warna hitam Lumayan maskulin ya Dan disini Aku kasih meja makan juga Sama Seperti Rumah kakek Dan nenek yang tadi Cuma bedanya Lebih rada modern aja Dan 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 kayaknya Sekarang Kita udah Segera Akan masuk Ke bagian Kamar mandi Dan laundry room Kalau misalnya Kalian gak punya Game pack Laundry day Kalian bisa Apus aja Ruangannya Kalian jadiin Ruangan yang lain Mungkin kamar mandinya Bisa kalian perbesar Dan sebenernya Di rumah ini Akan ada Dua kamar mandi Tapi kalian Hanya akan melihat Aku mendekor Satu kamar mandi Saja Yaitu kamar mandi Yang bawah Karena lebih besar Untuk kamar mandi Yang atas Aku cuma copy paste Doang Style nya Jadi Daripada Terlalu Berulang-ulang Jadi aku cut aja Tapi Ini ada Dua kamar mandi Di sini Jadi di lot ini Total ada Tiga kamar tidur Dan empat kamar mandi Kalau misalnya Kalian Pengen Mainin Hanya salah satu Dari rumah ini Terus rumah sebelahnya Kalian Sewa Kalian sewakan Kalian bisa Kalau misalnya Punya Discover University Pakai mode Roommate Terus Kalian kunci aja Rumah kalian Dari orang-orang lain Jadi cuman Cuman kalian aja Yang bisa masuk rumah kalian Dan Si tetangga Akan Beraktifitas Totalnya Di rumahnya dia Itu adalah Cara Untuk bikin Kos-kosan Di The Simpsons 4 Kalau misalnya Kalian punya Discover University Dan Di sini Kalian lihat Udah Selesai Di bagian bawahnya Aku cuman Kasih beberapa Aksesoris Yang Menurut aku Masih dibutuhkan Untuk melengkapi Dekorasi Dari bagian bawah Rumahnya Tapi setelah ini Kita akan langsung Masuk Ke studio fotonya Untuk studio fotonya Sendiri Aku bikin Yang lumayan besar Di ruangan yang lumayan besar Dan aku pakai Banyak banget Barang dari Moschino Moschino Stuff Karena di situ Kita dapat karir Menjadi seorang fotografer Kita dapat kamera Kita dapat lighting Kita dapat backdrop Dan Aksesoris-aksesoris studio Lainnya Dan di sini Aku kasih juga Semacam Gantungan baju Terus aku kasih sofa juga Mungkin Buat make up Atau buat Ganti-ganti baju Wardrop Terus buat Model duduk-duduk Mungkin Jadi Aku bikin Senyaman mungkin Studio nya Dan Seperti sekarang Kan temboknya warna coklat Tapi ini Akan segera aku ganti Menjadi warna hitam Gelap Biar Lebih Kelihatan Atau lebih berasa Kayak studio Lebih gelap Jadi lighting nya Bisa disesuaikan Pakai Pencahayaan Artificial Dan Selebihnya Kayaknya Tinggal Kamar tidur Untuk kamar tidur Ini juga Sumpah simple Aku bikin Sesimple mungkin Karena Ukurannya juga Lumayan sempit Anyway Sekarang kita Udah hampir Memasuk ke screenshot Jadi Buat yang udah nonton Sampai sini Makasih banyak Dan Kalau misalkan ada request Bisa langsung tulis Di kolom komentar Dan Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video-video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati